Intro Halo terima kasih Anda masih bersama kami Saudara puting beliung muncul saat simulasi pengamanan pemilu di alun-alun kabupaten Tuban Pusaran angin kencang menerbangkan sampah dan menerjang tenda acara sehingga warga panik Angin puting beliung terjadi saat simulasi pengamanan pemilu di alun-alun kabupaten Tuban Pusaran angin menerbangkan sampah plastik dan kardus Angin juga menerjang tenda acara hingga porak-poranda Beberapa jurnalis dan tim dokumentasi dari Polres Tuban yang sedang mengambil gambar Sempat panik dan berlarian menjauhi tenda untuk menyelamatkan diri Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini Saya lihat ada simulasi pengamanan pemilu itu Nah tiba-tiba ada pusaran angin kecil muter-muter-muter-muter Habis itu nabrak tenda Semakin besar kan nabrak tenda tendanya terguling itu ikut terbang itu Terus kita sempat panik lari Habis itu puting beliungnya hilang Ada korban gak mas? Tidak ada cuman hanya tenda itu rusak itu karena terbalik itu Meski sempat diterjang angin puting beliung Simulasi pengamanan pemilu yang digelar Polres Tuban tetap berlangsung hingga tuntas Sapa Arirano Wijaya melaporkan dari Tuban Saudara minibus terbakar Rasat melitasi jalan raya Pegunungan Arara Bondowoso Meski mobil hangus hanya tersisa kerangka pengemudi dan dua penumpang selamat Minibus yang dikendarai oleh hamim warga sumber canting Bondowoso Terbakar di jalan raya Pegunungan Arara Kecamatan Ringin Bondowoso selasa malam Warga sekitar tak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api Sebab api terus berkobar dan sesekali terdengar suara letusan Upaya pemadaman baru bisa dilakukan 45 menit kemudian Setelah petugas damkar Satpol PP Bondowoso tiba di lokasi Api pertama kali terlihat dari bagian belakang mobil Lalu api dengan cepat melalap seluruh bodi mobil Runtung pengemudi dan dua penumpang yang selamat Perjalanan dari Surabaya menuju Bondowoso Untuk kerugian diperkirakan kurang lebih 115 juta Adapun korban dalam hari ini Nihil tidak ada korban jiwa Dan mobil damkar beserta tim bisa melakukan pemadaman Dan kondisi saat ini sudah terkendali Penyebab kebakaran masih diselidiki sedangkan kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah Tommy Skandar melaporkan dari Bondowoso Saudara ruko sebagai gudang penyimpanan kabel dan peralatan listrik di Jember terbakar Upaya pemadaman terpaksa dihentikan berulang kali karena petugas sulit mendapatkan air Kebakaran terjadi di sebuah ruko yang digunakan sebagai gudang penyimpanan kabel dan peralatan listrik di Jalan Kenanga, Kecamatan Kalewates, Jember Kobaran api yang membesar membuat para penghuni ruko lainnya panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dagangannya Si jago merah bahkan akhirnya merambat ke lantai dua ruko yang berisi penuh peralatan listrik serta bohlam Tim damkar Pemkap Jember yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api Namun pemadaman sulit dilakukan karena banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko Apalagi petugas juga sulit mendapatkan air Menurut saksi mata, peristiwa kebakaran terjadi saat gudang itu baru saja ditutup dan seluruh pekerja sedang istirahat siang Api pertama kali diketahui dari bagian depan ruko di mana banyak terdapat gulungan kabel listrik Apinya dari bawah tadi mas, dari bawah dulu, rapat ke atas akhirnya Apa, membakar apa itu mas? Pembesaran dari kardos-kardos yang bertumpukan di dalam sama kabel-kabel yang ada Ini apa, gudang apa mas? Ini gudang kabel mas, pusatnya ada di Gebang, di pasar Gebang Ada aktivitas tidak di dalam tadi? Tadi tidak ada aktivitas, teman-teman kan pada makan semuanya, karyawannya, banyak yang makan Jam 12 memang waktu mereka untuk makan, jadi mereka tinggal ditutup rapat sama mereka, digembok dari luar Terminologi kejadiannya listrik atau apa kita belum tahu masih Nanti kita tanya teman-teman sebagai karyawan yang ada di dalam tadi Nah ini sementara ini anggota besi baku untuk melawan api yang sekarang ini masih sebesarnya Apalagi ini lantai 2, sekarang kesulitan kita hanya mata, sumber air Kita kesulitan untuk daftar Makanya kita sementara ngambilnya di kompertamina Kita masih besi baku melawan api, tidak tahu sampai jam berapa nanti ini finish ingnya Kobaran api akhirnya baru bisa dikenalikan setelah 3 jam Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini Tommy Iskandar melaporkan dari Jember Sementara itu saudara, seorang kakek di Ngawi ditemukan tewas terbakar di kebun jati miliknya Korban diduga terjebak api saat membakar daun jati kering Tukiran warga desa Sirigan, Kabupaten Ngawi ditemukan tewas terbakar Jasad kakek 71 tahun ini pertama kali ditemukan di kebun jati belakang rumahnya selasa petang Kuat dugaan korban tewas terbakar akibat terjebak api saat membakar daun jati kering Polisi telah melakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan beberapa saksi Kondisinya untuk Pak Tukiran ini sudah berumur 71 tahun Jadi sudah tua, darabun, itu kemungkinan beliau berusaha mematikan api Namun demikian kelelahan, kemudian mungkin jatuh di pas ada bekas petakar Usai visum di tempat jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi Kita beralih ke informasi lain sodara Kemarau panjang membawa berkah bagi perajin batu bata di Tulungagong Pasalnya panas trik matahari mengakibatkan pengeringan batu bata lebih cepat Sehingga produksinya meningkat hingga dua kali lipat Haryanto, perajin batu bata di desa Sidem, kecamatan Gondang, Tulungagong Mengatakan saat kemarau ini produksinya meningkat hingga dua kali lipat Dari 5 ribu, kini bisa mencapai 10 ribu batu bata satu bulan Trik matahari membuat proses penjemuran Batu bata lebih cepat jika biasanya membutuhkan waktu 10 hari Namun saat cuaca panas hanya butuh waktu 5 hari Kalau di musim kemarau seperti ini sekitar 5 hari Dari pertama nyetak sudah kering Kering siap bakar gitu ya? Ya siap bakar Kalau di cuaca normal atau musim penghujan? Sekitar 7 sampai 10 hari baru kering mas Bahkan lebih Jadi di saat ini produksi meningkat pak ya? Ya Alhamdulillah musim kemarau ini membawa keberkan buat pengrajin batu bata Harga batu bata yang sudah dibakar dijual kisaran 600 rupiah per biji Meski produksi meningkat namun permintaan batu bata saat ini masih stabil Danu Sukendro mengaporkan dari Tulungagung Saudara Anda tentu mengenal brownies Nah di pesuruan ada pasangan suami istri yang membuat kue brownies Dengan campuran pewarna makanan berbahan daun pisang kering Bagaimana saudara proses pembuatannya berikut liputannya untuk Anda Sekilas kue brownies ini nampak seperti pada umumnya Tapi siapa sangka jika salah satu bahan pembuatnya adalah daun pisang kering atau klaras Yang biasanya dibuang begitu saja Di tangan kreatif pasangan suami istri, Afandik dan Latifatul Kobi Klaras disulap menjadi bahan pewarna alami atau organik makanan Caranya adalah daun pisang kering dicuci bersih Dikeringkan kemudian dibakar hingga menjadi arang lalu ditiriskan Selanjutnya adalah arang ditumbuk hingga halus menjadi bubuk hitam pekat Yang dijadikan bahan pewarna alami makanan Bahan pewarna dari daun pisang kering itu kemudian dicampur dengan adonan brownies Sehingga hasil warnanya lebih pekat dan menarik Selain menggunakannya sendiri, Afandi dan Latifatul Kobi Menjual bubuk pewarna dari daun pisang kering dengan harga Rp10.000 per kemasan 20 gram Prosesnya itu kita ambil daun pisang kepo ya Kepo di karangan, keput-keputnya baru dicuci Dicuci dulu baru dikeringkan Setelah dikeringkan itu nanti kita bakar Dibakar sampai kelihatan hitam Baru nanti kita sampai apinya mati Terus ditumbuk ya nanti Ditumbuk setelah sampai halus baru disaring Disaring baru kita nanti dikemas Serbuk daun pisang yang dikeringkan terus dipangkar Serbuk daun pisang berarti Mbak ya Ini buat apa ini? Buat kue apa? Kue brownies Kue brownies ya Jadi nanti black brownies klaras Jadi selain dibuat brownies ini juga dijual online apa gimana Mbak serbuknya? Serbuknya dijual online Kalau untuk browniesnya lokalan Apa Mbak keunggulannya dari serbuk? Daun pisang ini apa Mbak? Daun pisang kering Kita menggunakan bahan dasar pewarna alami ya Dari organik Oh gitu Mbak ya Jadi bukan pewarna makanan Pasutri ini menjual produknya hingga keluar Jawa Melalui pasar online dengan keuntungan jutaan rupiah per bulan Dan di Arigafur melaporkan dari Pasuruan Dan saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Di liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini Mewakili seluruh kuru yang bertugas Saya memfawit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktivitas dan salam HGTV Jangan lupa like, share, dan subscribe